Suatu hari teman-teman di sebuah kelas terdapat seorang guru yang sangat inspiratif Beliau ini sesenang kiasa mendidik murid-muridnya dengan cara-cara yang unik Hingga suatu waktu dia mengajak beberapa murid kesayangannya untuk keluar dari kelas tersebut Dia ingin mengajarkan sesuatu yang berbeda Ayo nak kita keluar Kemana guru? Ya kemana guru? Oh kemana sih? Aku mau ikutan gak guru? Boleh, boleh ayo kita keluar Mengapain kita guru jangan-jangan kita diculik Sembarangan Ada, ayo ikut Mereka melangkahkan kakinya ke sebuah lapangan Dan terlihat guru berdiri di tengah lapangan dengan membawa tiga galon yang berbeda-beda ukurannya Berapa galon teman-teman? Tiga Tiga galon yang beda-beda ukurannya Ada yang 19 liter Ada yang 16 liter Bahkan ada yang kecil tuh Yang kecil berapa liter? Yang kecil berapa liter ya? 2,5 liter kali ya? 2,5 liter kali ya? Apa 5 liter? Saya lupa ya Jadi ukurannya beda-beda kecil, sedang, dan besar Dan masing-masing galon tersebut sudah terisi oleh air yang cukup banyak Dan sesuai dengan ukuran galon tersebut Nah, hari ini Bapak ingin mengajarkan sesuatu kepada kalian semua Apa tuh, Gorong? Kayaknya bau galon Jangan-jangan kita suruh gotong galon Tepat! Tepat? Iya Kalian harus memegang galon itu dengan satu tangan Wow, satu tangan? Eh, mudah-mudahan aku pengen yang galon Ya 19 liter ya Kan berat Nah, kamu aja do Yang 19 liter Oh, jangan saya buruk Badan kamu besar Ya Buruk, berat Mudah Pegang galonnya Ya, pegang dulu ya Belum diangkat dulu Jangan diangkat dulu Pegang masing-masing galonnya Kamu Nisa yang paling ringan Karena kamu perempuan Ya, cukup yang 5 liter saja Aduh, aku 16 lagi Salah ini berarti, Guru Sudah Ikutin berita, Guru Sudah, kalian pegang? Sudah, Guru Sudah Sudah, Guru Bagus Jika kalian sudah memegangnya Maka sekarang angkat galon tersebut Dengan kedua tangan kalian Gak apa-apa deh Gak apa-apa Dua tangan kalian ya Angkat sejajar Harus lurus Ya Ingat, tangan kalian harus lurus Bukan lurus ke atas ya Lurus ke depan Siap, Guru Siap Mereka pun akhirnya Masing-masing mengangkat galon tersebut Teman-teman Sejajar Urus lah Di tengah jalan Teman-teman Terlihat tuh Anak-anak menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda Berat sekali, Guru Tolong lepaskan tangan saya, Guru Aku gak sanggup Terus Ya, Guru nih Pegel dah Pegel, Guru Udah Ikutin data Guru aja Kalau belum suruh turun Jangan turun Ya, Guru Ya, Allah Lama banget Ya, Allah Lama banget Lama, Woy Lama, Guru Lama Lama Banyak gurunya Menyuruh Dodo Yang membawa beban Berapa tadi? 19 19 liter Itu untuk menurunkan tangannya Sudah, Do Turunkan galonnya Turunkan tangannya Oh Asyik Aku duluan Ya Aku kapan, Guru? Tunggu Guru, Woy Lama banget ya Guru Tolong Jember nih Udah Sabar ya, Nak Aduh, Ya Allah Ternyata Lewat dari 7 menit Rupanya gurunya Kembali Menginstruksikan Kepada Ahmad Untuk menurunkan Galon tersebut Turunkan, Mak Galonnya Oh, Alhamdulillah Kita tunggu Jember lagi Nisa Lama Nisa Lama Biarin Jember, Jember Guru Kamu akan Kapan, Ditoroninya Guru Lama-lama Ternyata Berat juga ya Tahan-tahan Nisa ya Guru Jangan gitu Jangan meledek Katanya enak Yang 5 liter Enggak tetap aja Lama Berat Oh, Berat Guru Berat Ditungguin Sampai 10 menit Rupanya Gurunya Tidak menurunkan Tidak Menginstruksikan Nisa Untuk menurunkan Galon tersebut Guru Olah Sampai Berapa Lama Saya Udah 10 menit Tunggu ya Oh, Guru Lama banget Tolak Tolak Ya Allah Di menit ke-15 Baru gurunya bilang Nisa Turunin Ya Allah Guru Perjain Kemper tangannya Harus diurut Dilekatkan Kemudian Gurunya Menyampaikan Nah Pelajaran apa Yang bisa kalian ambil Berat Semua juga tahu Itu berat Aku tahu Guru Tentang beban kan Ya Beban apa Ya beban aja Semakin lama Kita memegang Sebuah beban Meskipun Bebannya itu Besar Kalau Beban tersebut Kita terlalu Genggam Rat Rat Ya Makin Melahkan Murug Kalau beban itu Meskipun berat Tapi kita Tidak terlalu Memikirkannya Pasti beban itu Tidak terlalu berat Betul sekali Begitulah kalian Kalau Menghadapi persoalan Dalam hidup ya Jadi Tuhan Menitipkan ujian Kepada kalian Itu Untuk apa? Biar kita Berpikir Nah bagus Apa lagi? Oh biar Biar kita Naik kelas Guru Bagus Karena fungsinya ujian itu Lebih kepada Meningkatkan kita Seperti hal yang kamu sekolah Kalau ada ujian Pasti Ujung-ujungnya Naik kelas Nah benar Sepakat Nah ketika ujian itu Datang masuk kepada kita Atau mengiringi langkah kita Nah Tergantung kita Menyikapi ujian tersebut Mau kita terus pegang-pegang Ujian itu kita pikirin Jadikan itu sebagai sebuah beban Atau justru kita membiarkannya Berlalu begitu saja Sambil terus memperbaiki diri Begitulah kehidupan Semakin Beban itu kalian pikirkan Maka semakin Besar juga kemungkinan Itu akan melalakan Langkah hidup kamu Wow Danap banget ya Guru ya Iya Begitulah tadi Nisa kan Bebannya berapa? 5 litre Kira-kira Ringan gak? Harusnya ringan Nah Kenapa jadi berat? Karena kelamanya pegang Nah begitu Masalah kecil Kalau kelamanya-lamanya Terus dipikirin Jadi berat Jadi beban Sedangkan Tadi siapa? Dodoh guru Nah Kalau dodoh beban Berat Tapi gak lama-lama Dipegangnya Diletakannya Segera langsung Nah kebebannya Jauh lebih ringan Guru Bagus Itu pelajaran hari ini Semoga kalian bisa Memaknai peristiwa tersebut ya Oh ya Ini buruk Aku paham Mm-hmm Tidak